bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhan al-khayr khaifahalukum insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah wassalamah amin ya rabbal alamin alhamdulillah mari kita melanjutkan materi kita pada kesempatan ini untuk membahas tentang hukum kol-kolah jadi hukum bacaan kol-kolah baik mari kita mulai dengan bersama-sama mengafalkan lafal basmalah bismillahirrahmanirrahim baik perhatikan anak-anak bapak untuk kursor ya ini ya gerak-gerak ini ya kursor bapak supaya bisa fokus nah kita membahas ke bagian ke sembilan ya bukan bagian ke delapan maaf bagian ke sembilan tentang hukum kol-kolah jadi kol-kolah pengertian kol-kolah adalah yang pertama apabila ada salah satu dari huruf yaitu huruf bak jim dal to kof atau hurufnya ini ya bak jim dal to dan kof yang sukun atau mati ada baris tanda sukunnya dan matinya itu dari asal kata-kata dalam bahasa arab maka hukum bacaannya disebut dengan kol-kolah ya ini tulisannya seperti bacanya kol-kolah nah kol-kolah arti secara bahasa adalah goncang atau memantul jadi kol-kolah yukol kilu kol-kolatan nah itu kalau tasrib dalam bahasa arabnya ya jadi artinya menggoncang atau memantul nah kol-kolah menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan melebihkan atau menggoncangkan pada makhrojnya sehingga terdengar pantulan suara yang lebih kuat ya seperti ab aj ad apok aku jadi ada pantulannya aku nanti ada contohnya nah huruf kol-kolah ada lima seperti yang sudah sebutkan tadi itu adalah huruf kol-kolah yaitu huruf bak jim dal to dan kof nah kemudian ini dihafalkan ya lima huruf jadi kol-kolah hanya yang dipantulkan itu huruf yang lima ini ya ini kalau dimatikan jadi misalnya di awalnya A ya kan ab aja alpo 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 ya kan jadi itu dipantulkan selain dari huruf ini tidak boleh dipantulkan ya jadi huruf yang dipantulkan hanya lima huruf ini nah bacaan kol-kolah terbagi dua macam yaitu ada kol-kolah suro atau kecil suro artinya itu kecil dan kol-kolah kubro kubro itu artinya besar ya jelas ya nah yang pertama kita bahas kol-kolah suro kol-kolah suro adalah kol-kolah kecil yaitu apabila bacaan kol-kolah itu mati di tengah-tengah kalimat sedang kata lain matinya huruf kol-kolah itu bawaan asal dan bukan karena diwakofkan nah contohnya yang dikatakan di tengah-tengah kalimat ini tadi di tengah-tengah kalimat matinya huruf kol-kolah misalnya contoh bil adeli mana huruf kol-kolahnya disini yang mati adalah huruf dal tadi ya huruf dal ini salah satu huruf kol-kolah jadi ini dipantulkan jadi ada membal bil adel bil adeli ade ade jadi ada kol-kolahnya itulah memantul namanya nah gak boleh yang lamnya biasanya suka kena itu ya para pembaca itu di huruf lamnya suka kali dipantulkan banyak yang kalau kita membaca itu ya kalau kita sedang mengoreksi bacaan disini suka dikol-kolahkan bil adel nah gak boleh jadi bil adeli jadi bil adeli kenapa? karena yang huruf yang dikolah-kolahkan hanya lima bajim dal ko dan ko lam gak termasuk makanya huruf lam gak boleh dipantulkan memang enak mendengarnya tapi salah gitu ya nah kemudian yang kedua ya ko to'u nah huruf kol-kolahnya disini adalah huruf ko 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 itu istilah sifatnya jadi ko agak dipantulkannya karena dari pangkal lidah keluarnya itu makhluknya dari pangkal lidah ya dengan langit-langit yang lurus diatasnya ya ko to'u ya ko to'u ya ko to'u jadi dipantulkan ya ya ko ya ko ini udah kol-kolah kemudian yang kedua yang ketiga adalah huruf jim nah ini huruf kol-kolahnya jim kita harus betul-betul hafal huruf yang lima itu supaya kita ketika membaca tidak ragu lagi nah disini huruf jim ya je alu jadi dipantulkan ya je alu ya je alu ya je alu nah kemudian huruf to'u ya to'u ya to'u nah ini adalah posisinya di tengah-tengah kalimat kemudian bukan karena diwakofkan jadi matinya ini huruf kol-kolahnya matinya mati asli ya memang dia hukum memang dia sukun dari awal gak ada perubahan nah beda kalau yang sukunya diwakofkan nanti beda ya itu kol-kolah kubro nah kemudian yang terakhir huruf ba yube ini ianya double ya salah ini yube di u yube di u ya ini ba jadi hanya lima ini yang dipantulkan huruf kof dal ini ada jim ada to'u dan huruf ba ya kalau disingkat dengan baju di to'u ingat ba jim dal to'u dan kof baju di to'u atau menghafalnya nah yang kedua adalah kol-kolah kubro jadi kol-kolah kol-kolah sugro tadi posisinya di tengah-tengah kalimat ya sedangkan sedangkan kol-kolah kubro itu apabila kol-kolah ini besar yaitu apabila huruf kol-kolah itu mati di akhir kalimat jadi posisinya di akhir kalimat huruf kol-kolahnya yang salah satu huruf yang lima tadi ya baju di toko tadi bajim dalto dan kof sedang kata lain matinya huruf itu baru datang sudah diwakofkan jadi hurufnya mati karena diwakofkan posisinya bukan mati asli contoh ya ini kan bacaannya zaujim zaujim bahijin nah jadi dikol-kolahkan huruf terakhir kalau diwakofkan kan dimatikan jadi bunyinya zaujim bahijo bahijo nah ini jimnya disukunkan ketika diwakofkan nah ini adalah kol-kolah kubro jadi kol-kolah itu mati di akhir kalimat jadi huruf kol-kolahnya mati di akhir kalimat nah kemudian contoh yang kedua ulul al-bab dibaca ulul al-bab maaf ini ada kesalahan baris ya ini sukun ulul al-bab kita perbaikin dulu biar enak nah jadi ulul al-bab nah ini adalah kol-kolah kubro jadi kol-kolah kubro itu apabila di dalam kondisi wakof ya berhenti ya nah minat talengku nah jadi gitu ya baik jelas ya sampai disini jadi kol-kolah bacaan yang dipantulkan itu hanya lima huruf saja dalam Al-Quran yaitu huruf bak jim dal to dan kof selain daripada huruf yang lima ini gak boleh dipantulkan ingat kol-kolah hanya dua yaitu kol-kolah subro dan kol-kolah kubro kol-kolah subro posisi tengah kalimat kol-kolah kubro di wakofkan gitu aja mengingatnya demikian yang mudah-mudahan dapat dipahamin syukran alaikmati terima kasih atas perhatiannya wabila bersama-sama untuk subscribe like dan komen ya gratis kok ya mudah-mudahan yang udah mendukung channel bapak bapak doakan ya kebahagiaan dunia dan akhirat ya sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati